Intro Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Tetap semangat dalam hadirat Tuhan setiap hari, amin Di hari yang luar biasa ini, izinkan saya untuk kemarin di hari Selasa Kita dalam kebaktian, saya belum selesai poinnya Jadi hari ini mau saya selesaiin ini ya Semua harus terima upah, amin Ya, upah Dengan ketaatan kita, di tengah kesukaran kita, kita akan menerima upahnya Bapak Ibu sekalian, saya ulang lagi ayatnya adalah di ulangan 11 ayat 26 Ulangan 11 ayat 26, dikatakan seperti ini Hai setiap orang Israel, hendaklah, dengarlah baik-baik Hari ini saya memberitahukan bahwa Tuhan akan memberkatimu atau mengutukmu Tergantung dari pilihanmu sendiri Katakan pilihanku sendiri, dua tiga Pilihanku sendiri Kalian akan diberkati Tuhan Allahmu Jika menaati semua perintah yang saya ajarkan hari ini Tetapi kalian akan dikutuk jika tidak mentaati perintah-perintahnya Dan jika kalian meninggalkan jalan benar yang saya ajarkan ini Dengan menyembah dewa-dewa yang belum pernah disembah oleh bangsa kita Kita belajar dari poin pertama kemarin bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Tuhan memberkati anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau dengar-dengaran dengan dia Bapak ibu sekalian ketika saya kecil Saya masih ingat banget Sebelum saya sekolah Dari kecil kayaknya sampai SMA deh Pasti saya cari mama dulu gitu ya Ma aku mau berangkat sekolah ma Nah mama saya cium saya tuh Padahal udah gede, udah jenggotan Udah SMA Tapi saya mau ketemu mama dulu lah Saya pasti dicium Ini tadi pas saya pulang Padahal udah aduh Udah nongol jakurnya kode SMA Ma aku pulang Mama saya keluar Eh anakku ayang ganteng Cium dulu cium Cium dulu Saya anak mama sejati sampai sekarang Dan saya diberkati Tuhan Nah bapak ibu sekalian Apa yang anda lakukan pagi hari ini nih Sekarang ini Adalah kita melihat Tuhan tersenyum setiap hari Tepuk tangan dulu buat anda semua Iya Suatu hari Joshua ketika dia menyebrangi sungai Jordan Dan dia mau nyerang masuk ke Jericho Tuhan pertemukan Joshua dengan tentara Tuhan Dia bingung siapa ini Tapi saya ini suruhannya Tuhan Oke Terjadi perbincangan Dan Tuhan katakan aku menyertai engkau Joshua begitu semangat bapak ibu Dan dia mengalahkan Jericho Hari ini anda semua semangat Mengatasi masalah anda Amin Ya karena kita semua sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Setiap hari Masa sih Tuhan gak bikin berbeda Amin Ya Nah bapak ibu sekalian Semua tergantung dari pilihan kita sendiri Kunci kedua Supaya kita mendapatkan upah Pada masa-masa yang sulit ini Kunci kedua adalah Kunci kedua adalah bapak ibu boleh catat Setia melayani Yuk sama-sama katakan nama saya Setia melayani Setia melayani Matius 10 ayat 42 Mengatakan aku menegaskan Aku menegaskan kepadamu siapapun yang menolong salah satu pengikutku Sekalipun hanya memberi secangkir air minum kepadanya Orang itu pasti Pasti Akan menerima upah Dari Allah Atas perbuatannya Ruth terhadap mertuanya Naomi Kemudian berkatalah Boas Kepada Mandor Yang mengawasi orang-orang tersebut Boas berkata Siapa sih perempuan muda disana Dan siapakah keluarganya Mandor itu menjawab Dia adalah perempuan muda Asal Moab Yang kembali dengan Naomi Tadi pagi Dia minta izin bos Untuk mengumpulkan bulir-bulir jelai Yang tercecer dari ikatan jerai Dia datang sangat pagi Bekerja keras Dan hanya beristirahat sejenak di pondok Bapak ibu sekalian Yang sangat menarik perhatian saya Ada kata tercecer Dari ikatan jelai Jadi dia hanya mengambil ceceran Sisahan Dia begitu semangat Untuk dia bisa memberi makan dirinya Dan mertuanya Sudah dia sangat Setia sekali Melayani sampai ceceran Sampai mentok Bapak ibu sekalian Kita mau diberkati Hari-hari ini Amin Setia melayani Tuhan Sampai ceceran Mentok Saudara Kemarin saya Apa Gejoks Sama Sofi Sama Freddy Kalau datang Yang pelayanan pada happy Karena apa Jadi Kotbanya dua kali Dua pagi Terus Pokoknya Banyak yang istirahat Oh saya mengucap syukur Karena Om Anani percaya gak percaya Mungkin Om Anani Eh Om Anani Iya Tante Tante Cici Ini Tante waktu itu Bersama AOC di Lampung Mungkin Mungkin Seingat saya Mungkin 10 tahun yang lalu Pada waktu itu Tante Tante Mau mendoakan Pengurus disana Ayo yang mau didoakan Maju ke depan Gak ada yang mau maju Akhirnya Tante Kasih dulu Pengarahan Baru maju semuanya Saya gak tau Tante Lupa apa enggak Baru maju Lalu apa yang Tante lakukan Gak mau Saya gak mau Memberkati Karena tunggu disuruh Baru mau Saya gak hadir disitu Tetapi Pengurus gereja saya Memberitahukan Bu Nani kemarin ngomel Mau ngedoain Siapa yang mau Gak mau Udah di ngomongin Baru Ucuk-ucuk-ucuk Dateng Gak mau Batal Balik semua Itu ingat-ingatan Buat saya Bu Pasti Ibu juga lupa Dengan semua kejadian Tapi itu merema Saya ketika ada kesempatan Saya mau melayani Tuhan Bukankah Anda juga Lebih daripada saya Ini saya bergurunya Di Sion nih Saudara Jadi saya bersyukur sekali Masih ada Saya masih ingat Kalau saya pas lagi lewat sini Besok mau Mau ibadah nih Kalau dua kali pertemuan Udahlah Tante Besok aku yang kotbah Aku yang menawarkan diri Karena masih ada kesempatan Ya Sampai Cicerannya kita ambil Saudara Amin Tuhan memberkati Anda dan saya Selesai kotbahnya Enggak belum ya Oke Saudara Secangkir air Kalau kita kasih Sama orang yang udah kembung Ada artinya enggak? Enggak ada Tapi kalau secangkir air Kita kasih sama orang yang lagi dahaga Saudara Itu besar sekali maknanya Terkadang apa yang kita bisa bantu buat orang Uang mungkin kita enggak punya Tapi semua masih punya tenaga Amin Yang enggak punya tenaga Di rumah sakit Kita masih punya tenaga Ketika Tuhan Memberikan kami remah Ada beberapa orang jemaat Teman yang butuh dibantu Dan mereka butuh obat Obat sekarang enggak ada yang murah Enggak bisa Enggak bisa Orang pinter Cuman minum tolak angin Enggak beres Enggak hari ini enggak Jadi perlu obat yang mahal Siapa yang bisa bantu? Kita uang enggak ada Tapi kita masih punya Mengambil kesempatan Cacaran Putar otak Kita cacar donatur Saudara saya kumpulin donatur Puluhan juta Kita bantu Anak itu Sembuh Meningan Saudara Itu saya ambil bagian Dari cacaran itu Saudara Dan saya percaya Siapapun yang menolong Salah satu pengikutku Bukan hamba Tuhan loh Anda semua hamba Tuhan Amin Firman Tuhan katakan Memberikan secangkir Air untuk pengikutku Berarti untuk Semua orang Orang itu pasti Akan menerima upahnya Dari Allah Atas perbuatannya Hari ini Mau Mau untuk orang Sampai Cacaran Jelai Mau Saudara Tuhan akan memberkati kita semua Pagi hari ini Saya mau ngaku dosa lagi Apa ya Karena saya suka Saya tuh Ada satu kebiasaan ya Suka ngambilin Alat make up Kalau alat make up Lipstick gitu Ya enggak lah Saya jadi banci Bukan saudara Tapi saya suka ngambilin Alat skin care nya Lydia Selama itu Enggak ada warnanya Ya Enggak mungkin Saya ambil highlighter Saya pakai gitu kan Enggak mungkin Tapi kalau misalnya Sunscreen Apa itu Sunscreen apa Tabir surya Apa Bahasa Indonesia nya Apa sunscreen Sunblock 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 saya pakai Yang buat kenceng-kencengin Saya pakai gitu Tanpa sepengetahuan Yang punya Toto kok udah habis Saya ngambilin gitu ya Nah Saya tuh Saya suka Kalau di pesawat gitu Suka lihat Ibu-ibu Pakai itu tuh Yang kayak remote itu Yang ada asapnya yang Di pesawat pakai itu Saudara ya Terus dia suruh anaknya Itu tuh turunin tuh Yang di atas tuh turunin kopernya Nah turunin gitu ya Pengen gitu loh Nyobain gitu ya Pokoknya bentuknya kayak Remote lah gitu Atau enggak yang Di muka itu loh Yang Yang ini Yang Net gitu loh Yang diputer Puter yang kayak Cobekan itu Cobekan Gado-gado Yang buat ngulek gitu kan Udah buat di muka gitu Saya pengen nyobain Nah Saya yakin Lydia Sebagai wanita juga pengen Cuman barangnya gak ada Nah Jadi Oh iya beli di internet Ada 80 ribu Bentuknya T Dari besi Diputer-puter Supaya Aku tanya Kenapa sih itu Biar Biar Skincare-nya masuk ke pori-pori Oke Saya bilang ya Sudara Kemarin Bulan Juni Adik-andiknya Lydia Datang dari Amerika Kemudian Kami melayani di Jakarta Keponakan-keponakan kami Kecil-kecil Masih kecil-kecil Tapi saya layani juga Mereka Sudara ya Dengan sepenuh hati Selesai Liburan selesai Sebelum menuju ke bandara Beresin koper Begitu Belum kami melepas Kepergiannya Sudara Lydia keluar Dari kamar adiknya Dia keluar Sudara Dan dia sudah Bawa-bawa itu Cobekan nadi itu Dia keluar Bawa itu Tante Gini Terus dia ngomong gini Lihat Niko Aku dapat ini Wah Aku bilang Keren banget Ada lampunya lagi Ini yang buat krim Buat mengencangkan Ini buat ultraviolet Pokoknya canggih banget Ini berapa duit Ini seribu dolar Atau 16 juta Bagi Tuhan Murah Tidak ada yang mustahil Amin Mampunya 85 ribu Dibilikan anak dapatnya 16 juta Anda juga akan dapat Yang 20 juta Cobekan masing-masing Itu Tuhan Sudara Amin Kalau kita baik Sama orang Tuhan juga baik Sama kita Amin Kita bantu orang Apalagi orangnya Tidak bisa bales Nah itu point Nah itu Anyong Ada Itu tinggal nunggu Nanti Tuhan yang membalas Sudara Semuanya semangat Mau melayani Sepenuh hati Terima jarahannya Nanti Sudara Semua dapat ulekan Ya Tuhan tidak berhutang Apapun kepada manusia Meski yang kita lakukan kecil Sepertinya tidak berarti Apa-apa Tetapi Tuhan tahu Dan Tuhan Tuhan tidak pernah Lupa Sudara Amin Sebab Allah Ibrani 6 ayat 10 Sebab Allah Bukan tidak adil Sehingga Ia lupa Akan Pekerjaanmu Dan Kasihmu Yang kamu Tunjukkan Terhadap namanya Oleh pelayanan Kamu kepada orang-orang Kudus Dan masih Kamu lakukan Sampai 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 Sekarang Bukan dulu Jadi kita Jangan berbahagia Akan apa yang kita Lakukan Dulu Eh dulu Aku pelayanan Dulu Dulu Sekarang Tidak Santai-santai Aja lagi Tidak berasa Apa-apa Tuhan katakan Engkau masih Melakukan pelayanan Kepada orang-orang Kudus Yang kami Yang kamu Masih lakukan Sampai Sekarang Tuhan tidak Bohong Dia tatat semuanya Sudara Pelayanan Tidak perlu Spektakuler Yang penting Harus maksimal Amin Sudara Membersihkan Ngepel Asir Lakukan sampai Maksimal Sudara Kemarin aku Tanya sama Tante Mana Tante yang Suka muter-muter Dan Dancing Apa Nari Mana tantenya Hari ini Tidak ada Saya selalu Terkesima Dengan tante yang Muter-muter Disini Kok bisa Tidak mabuk Saya 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 Hebat Amat Dan saya Itu Merema Jadi kemarin Pas saya datang Mana tantenya Nah itu Dia menjalankan Panggilannya Sudara Dia maksimal Lakukan bagian kita Maksimal Tidak usah Spektakuler Tapi maksimal Allah mencatat Dan Anda akan Mendapatkan upahnya Hari-hari ini Amin Sudara melayani itu Harus Sat-sat Sekali lagi Harus Sat-sat Jangan tunggu disuruh Baru Sat-sat Tidak bisa Sama-sama Katakan nama saya Sat-sat Harus Sat-sat Nanti kalau Berkatnya Tidak jadi Disalurin Karena reaksinya Tidak ada Harus cepat Sudara Tuhan katakan Matthew 16 S19 Aku akan memberikan Kunci-kunci Kerajaan Allah Kepadamu Dengan demikian Semua pintu Yang kamu Kunci di bumi ini Akan terkunci Juga di surga Dan semua pintu Yang kamu Buka di bumi Akan terbuka juga Di surga Artinya apa Surga sepakat Sama kita Sudara Apa yang kita Tolak Apa yang kita Larang Tuhan mau larang Juga Apa yang kita Kunci Tuhan kunci Apa yang kita Buka Tuhan buka Selama itu Menyangkut Jiwa-jiwa Bukan untuk Kekayaan kita Bukan untuk Kedagingan kita Tapi untuk Jiwa-jiwa Pasti Tuhan Kasih Sudara Kasih kunci apa Kunci-kunci Kunci-kunci Artinya Upahnya banyak Tapi harus Jiwa Jiwa Masih ingatkah Kita semua Akan peristiwa Yosua Saya bacakan ini Kejadiannya Luar biasa sekali Dengar ya Yosua 10 Ayat 13 Maka berhentilah Matahari dan bulan Sampai bangsa Israel Mengalahkan musuh mereka Yang berhenti Apa Sudara Matahari dan bulan Peristiwa ini Dicatat dalam Kitab Yasar Matahari berhenti Di tengah Langit Selama hampir Satu hari penuh Waktu itu Dua tiga Baca yuk sama-sama Tidak Pernah ada hari Seperti hari itu Ulang Dua tiga Tidak pernah ada hari Seperti hari itu Baik sebelumnya Maupun sesudahnya Bahwa Tuhan Mengabulkan doa Seperti itu Tuhan lah yang berperang Untuk Israel Tuhan yang berperang Untuk anda dan saya Setiap hari Kalau kita mau Melayani Tuhan Upahnya kita dapat Tuhan yang berperang Buat kita Sudara Amin Ya Luar biasa Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus sangat baik Melayani Tuhan Sungguh-sungguh Sudara Melayani Tuhan Sungguh-sungguh Ya Poin yang ketiga Yang terakhir Tiga Tiga kunci ketiga Tiga kunci ketiga Seperti ini Karena Demikian Aku sudah memberikan Contoh Kepada kalian Supaya kalian Melakukan hal yang Sama Seperti yang Sudah aku lakukan Kepada Kamu semua Kita ulang ya Katakan dengan hati Dengan penuh Kesadaran Bahwa karena Dengan demikian Yesus sudah Memberikan Contoh Kepada Anda dan saya Supaya kita Melakukan Hal yang Sama Seperti yang Sudah Yesus lakukan Kepada kita Semua Apa sih yang Tuhan sudah lakukan Karakter apa sih Banyak Sudara Paling gak Mengasihi Dan mengampuni Paling tidak Ada dua Ayat Yang mengatakan Hal yang sama Bahwa Sama seperti Aku telah Mengasihi Kamu Demikian pula Kamu harus saling Mengasihi Sama seperti Aku mengampuni Kamu Demikian pula Kita harus Mengampuni Mengasihi Mengampuni Itu klasik Tuhan juga Mengajarkan Lukas 6 ayat 35 Ini penting sekali Lukas 6 ayat 35 Tuhan itu Tidak hitung Hitungan Ayatnya apa Pak Pendeta Ayatnya Seperti ini Dikatakan Sebaliknya Hendaklah Kamu mengasihi Orang-orang Yang memusuhimu Berbuat baik Kepada mereka Meminjamkan uang Tanpa berharap Akan dikembalikan Dengan demikian Allah akan memberi Upah yang besar Kepadamu Lagipula Perbuatan seperti itu Akan membuktikan Bahwa kamu layak Menyebut Allah Yang maha tinggi Sebagai Bapakmu Karena dia juga Berbaik hati Kepada orang-orang Yang jahat Dan yang tidak tahu Berterima kasih Intinya adalah Kita harus Mencontoh Tuhan Tuhan pun Memberikan berkatnya Baik berkat umum Bahkan berkat khusus Kalau khusus itu Kepada anak-anaknya Tapi berkat umum Tuhan berikan Kepada orang-orang Jahat Yang tidak tahu Berterima kasih Tuhan juga kasih Udara Itu berkat umum Sudara Tugas kita Mengikuti Karakter Kristus Kurang lebih Sembilan tahun yang lalu Ketika kami Mendapatkan Rema Logos itu Semua orang bisa Baca Itu firman Tuhan Tapi semua Daripada kita Harus mendapatkan Rema Baik dalam Perenungan kita Pribadi Di rumah Ataupun pada saat Anda berdoa Nyanyi Mendengarkan firman Tuhan Dengar kotbah Dapat Rema Anda catat Sembilan tahun yang lalu Kami dapat Rema Bikin sekolah Supaya ada rumahku Di sana Gimana bikinnya Gimana bikinnya Tuhan Ngontrak Bisa ngontrak Duitnya cuma bisa Buat ngontrak doang Ada lima roti dua ikan Ada Kami ada lima roti dua ikan Ngontrak Benar nih Tuhan Ini Sepertinya Tidak waras loh Tuhan Ngebangunin Renovasi Ini ngontrak Ya Jalanin Karena remah Karena remah Itu yang membandingkan kami Lima roti dua ikan Jalan Saudara Di saat yang bersamaan Saya juga ada proyek-proyek Yang masih tertunggak Pembayarannya Artinya bukan saya hutang orang Orang hutang saya Tertunggak Saudara Di saat yang bersamaan Tuhan kasih remah bangun Di saat yang bersamaan Orang hutang saya Bermilyar-milyar Milyar-milyar Orang saya bayar bunganya aja Sebulan itu bisa 45 juta Bunga doang Tapi di saat yang sama Saya juga harus menjalankan Yang Tuhan mau Tuhan tegur saya Kamu kecelakaan Selamat berapa kali Ya benar Tuhan Paling gak tiga Truck semen Selamat Di jalan tol Ya Ditabrak truck ankle Truck ankle Saya ditabrak truck ankle Selamat Kagak cedera Semua kecelakaan Saya selamat Itu harganya berapa duit Kamu mau hargain Berapa miliar itu Oh itu triliunan juga Gak ada harganya Mau hitung-hitungan Oh enggak Oke Saya nekat Lima roti dua ikan Saya kasih Di saat Saya masih menunggu Bayaran juga Dari pihak lain Bunga saya bayar Dan segala macam Nah Ketika saya mulai Bangun sekolah Itu harus Itu terlunaskan Dalam waktu Empat tahun Jadi tadi yang Ber MM tadi itu Lunas sih Empat tahun Tapi Sudara Dari yang untung Karena empat tahun Baru lulus Begitu waktu berjalan Kan untungnya turun Ya kan bayar bunga Turun 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 Setahun Dua tahun Tiga tahun Sudah mulai Menyentuh dasar Begitu empat tahun Minus 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 Boroboro Untung Sudara Jadi bun Buntung Ketika itu saya lunas Saya utang bank 1,2M Tapi itu das Tapi saya menjalankan Yang Tuhan Yang Tuhan Suruh Sudara Nah ini bedanya Ketika kita menjalankan Rema Kita bisa menghadapi Dengan penuh ketenangan Karena apa? Kita sudah melakukan Bagian kita Hari ini Bapak Ibu Teman-teman Kita melakukan Rema Yang Tuhan Suruh Eksekusinya Biar Tuhan Yang maju Kita gak usah Nyuruh Tuhan Lakukan ABCD Gak usah Kita akan merasakan Sebuah ketenangan Bersama Tuhan Karena kita sudah Lakukan bagian kita Kita sudah melayani Tuhan Dengar-dengaran Sama Tuhan Semua kita sudah Lakukan Karakter Kristus Kita lagi Berusaha Lakukan Sudah tahu Apa yang terjadi Tuhan Aku cuma Bawa ke Tuhan Gimana hidupnya Seperti ini Itu kurang lebih Tujuh tahun yang lalu Tiba-tiba Tiba-tiba Di saat saya minus 1,2 miliar Itu ada uang 71 US dollar 71.500 US dollar Itu masuk ke rekening saya Orang itu taruh Kalau ada duit Bayar balik Gak ada duit Juga gak apa-apa 71.500 Dikariin Kurs waktu itu Itu 1 miliar Saudara Dari 1,2 M Utang saya Lega gak Walaupun Masih ada utang 200 Tapi hilang 1 M Lega gak Bapak Ibu Kalau gak lega Boong Masih utang Masih Tapi saya mau katakan Tuhan terima kasih ya Engkau bantu aku Saudara Tuhan begitu ingin Memberkati Anda dan saya Tentu jumlahnya beda-beda Tapi kita harus melakukan Apa yang Tuhan mau Banyak Apa Komunikasi Sama Tuhan Yang kedua Layani Tuhan Sungguh-sungguh Di saat-saat yang sukar ini Bukan Bukan halangan Untuk kita gak melayani Tuhan Kita melayani Tuhan Dan karakter kita Harus mirip Seperti Kristus 7 tahun yang lalu Karakter saya Dengan sekarang Sudah pasti berbeda Kemarin Saya lagi ketemu Sama Tante Kita ngobrol-ngobrol Wilun Sekarang kotbahnya Lebih mirip pendeta ya Bener gak Tante ngomong gitu Saya pikir-pikir Bener juga Dulu saya mirip apa Saudara ya Saya review dulu Saya ingat Kayak gitu Cuma sekarang lebih mirip Kayak pendeta tuh Ya Tante Puji Tuhan Haleluya Saya cuman ngomong gini Masalah itu Membuat dan membentuk kita Lebih dewasa Amin Ya Semua mau dapat upahnya Lakukan tiga hal ini Saudara Tuhan akan memberkati Sesuai dengan jatah Dan porsi kita Masing-masing Oleh sebab itu Lagu tadi luar biasa Dikatakan Tak terbatas Kuasa kasihimu Tak terduga Jalanmu Yuk makin berdiri yuk Kau yang ku percaya Yuk musik silahkan main Di segala musim hidupku Tak terbatas Tak terbatas Kasihmu Tak terduga Jalanmu Jalanmu Kau yang ku percaya Di segala musim hidupku Tak terbatas Tak terbatas Tak terbatas Kuasamu Tak terduga Jalanmu Jalanmu Tak terbatas Tak terbatas Kasihmu 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 Tak terduga Jalanmu Kau yang ku percaya Jalanmu Di segala musim hidupku Takutlah akan Tuhan Hai orang-orang yang kudus Sebab tidak berkekurangan Orang yang takut akan dia Singa-singa muda Merana kelaparan Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan Tidak kekurangan Satupun yang baik Yang percaya katakan amin Lukas 12 mengatakan Ingatlah contoh ini Lima ekor burung pipit Dijual seharga dua uang logam Yang nilainya paling murah Biarpun begitu Seekor pun tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Karena itu Janganlah takut Kita semua jauh lebih berharga Daripada banyak burung pipit Bahkan jumlah helai rambut di kepalamu pun Tuhan tahu Pagi hari ini Allah memberikan upah Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia Dan biarlah kita semua yang hari ini hadir Kita tidak putus-putus untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan Kita setia melayani Kita setia untuk menunjukkan karakter Kristus Kepada sesama manusia Tuhan kami ingat Bahwa kasihmu tak terbatas Bahkan jalan-jalanmu tidak terduga Kau yang ku percaya Di segala musim hidupku Kami percaya Dan kami aman bersama engkau Dalam berkat ala Bapak ala putar roh kudus Yang percaya bahwa setiap musim kita Dijamin oleh Tuhan Sama-sama katakan Amin God bless you Tuhan Yesus memberkati kita semua Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Terima kasih buat Pastor William Yang mau tidak mau sebentar meninggalkan kita Dia akan ada pelayan lagi Ikut seminar Dan pertemuan yang ada diadakan di Bandung Sebentar lagi dia harus meninggalkan kita Yuk kita berdoa Pokoknya kita harus belajar terus Menabur, menabur, dan menabur, dan menabur Karena kita tahu bahwa taburan kita Apa yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia Amin Kita berdoa saat ini Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan Pastor Wilun Beberapa hari ini bersama dengan Lydia istrinya Kau memberkati perjalanannya menuju ke Bandung Sebentar pagi ini Tuhan Kau yang akan terus beracara dalam hidupnya Kau memberkati pelayanannya Engkau memberkati Tuhan akan sekolahnya Tuhan Kau memberkati akan segala sesuatu yang Tuhan kau percayakan dalam hidupnya Supaya dia bertambah-tambah dan tetap setia sampai garis akhir Terima kasih untuk semua dan semuanya ini Saat ini Tuhan dimanapun kami berada Kami semuanya mengucap syukur Tuhan Untuk apa yang sudah kau kerjakan Buat generasi tim yang akan berangkat ke tanah perjanjian Kami mengucap syukur kalau mereka boleh berangkat tengah malam nanti Kami mengucap syukur untuk mereka boleh melakukan peperangan Penyembahan, pujian di udara sepanjang perjalanan Kami mengucap syukur untuk kendaraan yang baik Kami mengucap syukur untuk generasi militan ini Tuhan Tim yang sudah kau pilih Kami mengucap syukur kau beri kekuatan, kau beri kesehatan Engkau berikan on fire berangkat dan pulang Terima kasih kami persembahkan semua ke dalam tanganmu Terima kasih buat terobosan dan pertolonganmu tepat pada waktunya Kami sungguh mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Engkau selalu mendengar doa Dan engkau selalu Tuhan memberikan tepat pada waktunya Terima kasih Waktunya adalah waktumu Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati akan semua tim yang berangkat ini Terima kasih Tuhan Yesus Dan saat ini kami datang di hadapanmu ya Tuhan Kami tetap mau berdoa Buat menutup Lubang-lubang tembok Yang ada Pertahanan kami Kehidupan kami Tuhan Engkau tahu keadaan kami satu persatu Betapa seringkali kami jatuh bangun Tuhan Seringkali menambal akan tembok Dan ternyata lubang lagi Dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami Dengan karakter kami yang jatuh bangun Kekurang setiaan kami Di dalam melakukan segala sesuatu yang kau perintahkan Oleh karena itu Tuhan mampukan kami Tuhan dalam doa puasa ini Untuk secepat mungkin kami menutup semua yang tidak baik dalam hidup kami Supaya seluruh janjimu terjadi atas kota kami Terjadi atas tempat ini Dan terjadi atas keluarga kami Sehingga kami akan tahu Tuhan Bahwa air hidup Perjanjian garam Menjadi milik kami Terima kasih untuk kasih setia Kami tetap berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan Yang sebentar lagi akan masuk di dalam ulang tahun Tuhan Kami berdoa saat ini Biarlah anugerah dan berkatmu turun atas bangsa dan negara kami Tuhan Biarlah kemerdekaan benar-benar sampai ke desa-desa Kelereng-lereng gunung Tuhan Bukan hanya kita melakukan suatu pesta pengucapan syukur di kota besar Tapi biarlah kemerdekaan benar-benar sampai di bawah Di bawah, di bawah, dan di bawah, dan di bawah Kami percaya Tuhan Negara ini ada di dalam kontrol dan kendali yang daripadamu Engkau memberkatiakan setiap panitia yang saat ini ada untuk 17 Agustus Tuhan Kami mau minta anugerahmu Biarlah hari ini adalah hari tanggal 1 Sudah masuk bulan Agustus Bulan kemerdekaan Biar kami boleh mengalami kemerdekaan yang daripadamu Bapak kami juga berdoa pada saat ini Tuhan Biarlah lawatanmu terjadi di tempat ini Surga menyentuh bumi Banyak sekali mujizat terjadi Sehingga kami boleh menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini Tuhan Bahwa Engkau ada, Engkau hidup, Engkau penuh mujizat Dan mujizat kami lihat Biarlah mata kami tercelik Dan iman kami tumbuh Yang membuat kami percaya Bahwa Engkau tidak pernah berubah Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak kami juga berdoa pada saat ini Tuhan Biarlah kami buat unity Sehati, sejiwa, sepikir, sederat Tuhan Sehingga semua yang korencanakan Itu akan terjadi Dengan kesepakatan yang ada Dengan setiap hari kami berdoa kepadamu Maka kami percaya Tidak ada kemiskinan lagi diantara kami Terima kasih untuk semuanya Bapak Saat ini kami datang di hadapanmu Kami tetap minta anugerahmu turun Tuhan Biarlah Engkau memberikan kepada kami Kekuatan yang daripadamu Daya tahan tubuh yang daripadamu Kesehatan yang daripadamu Untuk kami dapat melakukan Segala sesuatu Tuhan Dengan penuh tanggung jawab yang daripadamu Kami berdoa saat ini ya Tuhan Biarlah kami tidak hitung-hitungan dengan Engkau Tidak hitung-hitungan di dalam pelayanan Tuhan Apa yang bisa kami lakukan Tanpa disuruh kami akan lakukan Biarlah namamu dipermuliakan Terima kasih untuk kasih setiamu Kami percaya Tuhan Perlindunganmu terjadi atas hidup kami Segala perkara yang terjadi di sekitar kami Tidak akan menimpa kami Dalam nama Tuhan Yesus Mari kita masuk dalam pengurapan Dalam nama Tuhan Yesus Biarlah minyak belengkut cinta ini Memasuki akan hidup kami ya Tuhan Benar-benar menguasai hidup kami Pikiran kami, jiwa kami Mata kami juga Telinga kami juga Tuhan Bibir mulut kami dan hati kami Tuhan Engkau yang akan terus membelenggu kami Sehingga hidup kami Hidup yang berkenan di hati Biarlah semua tembok-tembok yang masih terberlubang Kami mohon kau tutup Tuhan Semua kelemahan-kelemahan dalam hidup kami Engkau berkati tangan kami Tuhan Engkau berkati kaki kami Biarlah perjalanan kami menjadi perjalanan Yang sangat berhasil bersamamu Tuhan Kami percaya kuasamu disempurnakan dalam kehidupan kami Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapanmu Kami akan berjalan bersamamu Kami akan melakukan semua pekerjaan kami hari ini bersamamu Dan kami siap menerima berkat yang kau sediakan buat kami hari ini Terima kasih Tuhan kami akan menikmati semua berkatmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati saudara semuanya Selamat pagi Terima kasih telah menonton!